Terima kasih Ini pasti abang-abang sebenarnya salah alamat nih Bukan saya yang abang cari Saya memang gak mungkin ngutang Pasti yang abang cari itu sebenarnya bank rojak namanya Mami? Saya yang akan bayar hutang Wih, Pak Lawan kesiangan dateng Hey Situ kenal ayah? Ya kenal Oh, kalau kenal? Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh dua poin aja deh Hah? Apaan tuh? Gue harap lo jangan deketin Gilang Gilang? Memang salah ya kalau gue deket? Ya salah Karena Gilang itu cowok gue Oh, pacar Hmm, baru pacar aja bangga Orang yang udah beristri aja bisa bubar Kalau ngeliat istrinya pakai baju kayak begitu Ngelin banget ya lu Kampungan Syah Jangan senyum sama gue Tadi ada cewek tuh nyariin lu Pasti gak kau ngaku pacar aku lagi Iya Syah Sebenarnya banyak cinta yang dateng buat aku Cuman aku gak mau Aku tolak-tolakin semua Aku cuman mau kamu Gue bukan tipe cewek yang gak mau dirayu Eh? Oke Kalah sama ini Oke Bunga mawar gak bisa Hah Bunga bang Nah Cinta kagak butuh bunga ape-ape Iya Syah Cuman butuh penghargaan Syah Loh Syah Eh Terus surat depositnya gimana? Ya Ya Assalamualaikum Subhanallah Tomat Eh Bapak Ngapain kamu kesini? Saya mau sholat dua, Pak Oh Mau sholat dua? Iya Saya udah ngerti maksudnya Nih Baiklah Saya kok dikasih duit, Pak Kamu mau sholat Tuhan minta rejeki, kan? Yaudah, ambil Alhamdulillah Baru sholat Tuhan dikasih rejeki Baiklah, kuat, kuat, kuat Doanya belum selesai Assalamualaikum Waalaikumsalam Kasian saya, Pak Alhamdulillah Akhir baru dapat rejeki Mungkin Ini rejeki buat situ punya Silahkan Bapak ngasih Sampai seratus ribu Padahal Dari liat potongan Bapak Kayak orang gak punya Kok senyum, Pak? Lebih baik senyum Daripada pasang muka susah Tapi minta-minta Lebih baik Bapak gak usah Jawab pertanyaan saya Karena jawaban kita Kadang-kadang mengandung Kesombongan dan dosa Assalamualaikum Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Aduh Wah, oh iya Saya belum sholat Waduh Hilaf gara-gara uang Maaf, binggir sedikit Rohman Ngapain lagi kesini, Man? Saya kan belum sholat dua, Pak Lah tadi kan udah dibagi rejekinya Ngapain sholat lagi? Ya, emang saya belum sholat Stop Ini kenapa ada pimpin masuk musolat? Pak, lagi padi Bagi-bagi duit Rezeki apaan sih? Kamu kesini mau sholat dua juga ya? Iya Ayo musolat kemarin Kalau begitu Aku juga dapat bagian Seset Waduh, banyak bener Bisa bangkrut kalau begini caranya nih Makanya Pak Reno Jangan mentang-mentang bisa ngasih seorang dua orang Merasa kaya Kita kalau yang ngasih Yang minta puluhan Ratusan, ribuan Bisa ngasih, Gagak? Iya, Pak Jangan pernah merasa kaya karena asik orang, Pak Yang maka kaya itu cuma Allah Semua orang itu miskin Makanya sholat dua, Pak Iya, Pak Saya juga harus sholat dua, emang Gimana? Waduh Memangnya Pak Reno Dari tadi sini ngapain? Dari tadi sini saya nggak sholat-sholat Terus berdoa aja Hah? Hah? Kenapa kalian pada bingung? Saya kan ada orang kaya Ngapain juga sholat dua? Astagfirullahaladzim Gilang Eh, Oma Sudah rapi, mau kemana pagi-pagi? Gilang, mau Mau ke Aisyah Subhanallah Iya, Oma Silvi Kamu kenapa itu sampai bengkak begitu nangisnya? Hah? Bengkak-bengkak, Oma Mata Silvi bengkak-bengkak Berarti Silvi kayak habisan yang tinju dong Kaca mana? Oma, kaca mana? Oma Silvi Emang mukanya Oma itu kaca? Maksud Oma Kamu kenapa nangisnya sampai begitu? Oma Silvi Gak akan kamu ke Bapak Oma Oh, Silvi Oma ngerti Perasaan kamu Tapi ini masalah prinsip Oma itu harus memberikan kajaran Pada Mama Papa kamu Jadi, yang terpenting Mereka tidak boleh lagi kembali ke sini Benar kata Mama Oma itu mirip nenek sihir Silvi marah, marah Pak Randy Pak Randy kan Benar nih kan, Pak Randy Apa kabar, Pak Hanum? Sekarang ingat kan, Osa ya? Iya, iya, iya Tapi Kenapa Bapak jadi seperti ini sekarang? Dulu kan Kita pernah bekerja sama bareng Bahkan sampai MM, man Ingat, Kak Beginilah, Pak Nasib saya sekarang Saya difitnah sama saudara saya sendiri, Pak Tega banget ya, dia Dari dulu Saya juga tidak suka dengan Pak Reno Sesama teman bisnis Dia saling jegal, Pak Emang, Pak? Ya udahlah, Pak Sekarang Bapak bekerja sama dengan saya Hah? Yang bener, Pak Bapak mau ajak saya kerja sama Saya setuju sekali, Pak Apalagi kalau sampai Bapak maksa sayangnya begini Tenang aja, Pak Kartu trufnya si Reno sudah ada di tangan saya Kita akan bekerja sama untuk menghancurkan dia, Pak Sip Oke lah kalau Deal Deal? Deal Demi kelancaran kerja saya Saya minta rumah dinas dan mobil dinas, Pak Semua itu bisa saya atur Asik Terima kasih sekali lagi, Pak Selamat-selamat, Pak Randy Pak Nggak mau makan, Nek Pak Pak Nggak mau makan Nggak Nggak Lutuh kenapa Nggak 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 Kalau lo kagak makan Ntar lo sakit Lagi juga bisa Nggak pake disuruh Lo udah lahap Pak Pak Nggak mau taruh lagi Nanti kalau Bar besulan Di mana Baru pukul nyamk Ayam Masya Allah Pak Ayam dari mana Sebarangan Kalau ngomong Keluargan Nek Kalau nggak gak lebaran gak bakal makan ayam, udah makan telur aja lo gak mau dulu bagian Mbak Be, juga bisa menteraman yang tadi Astaghfirullahaladzim Mbak Har memangnya Mbak Be lo pengemis apa? suruh minta aman yang tadi segala eh, gue kasih tau sama lo lo ya, dengerin di keluarga ini kalau gak kerja usaha dulu, gak bisa tuh makan sembarangan lo eh, lu mau kemana nih? Syah, Syah, Syah sebentar, aku bisa minta waktu kamu sebentar lo pagi-pagi udah nongol aja di Mari, ada apa ya? ada urusan ya? iya ada urusan, tapi bukan sama sekolah, sama kamu Pak, sama gue ada urusan apa? bukan urusan penting sih, cuma mau ngasih ini ini aku beliin kamu handphone ya yang pasti supaya kamu lebih gaul kedua ya supaya lebih gampang komunikasinya ya yang pasti, sebenarnya yang paling penting buat aku sih jadi supaya kalau aku mau ketemu sama kamu gampang, tinggal telepon kita bisa ketemu, nih eh, kagak-kagak aduh maaf ya, bukannya gue nolak pemberian elu tapi Pan itu HP, HP itu kan barang mahal kagak liat tuh yang tinggal di kolong jembatan boro-boro beli begituan makan aja susah kok disambunginnya kesana sih jaman sekarang handphone ini udah seperti barang yang wajib nih, gapapa wajib? ah, kata siapa? siapa yang bikin hukumnya? wajiban mana sama sholat lima waktu? iya... ha? wajiban mana sama puasa Ramadan? deh, gue mau masuk ntar telat lagi Assalamualaikum iya Waalaikumsalam ini cewek gimana sih? orang dikasihan pun seneng dia malah nolak mama, Papa mama.. tava, apa lo lihat? iya님이 mama, papa dimana? bukan.. ... antepe kenapa nangis kak? Mau ewek aja kayak anak kecil Kak Sylvie bukan anak kecil Tapi emang anak kecil sih Orang Kak Sylvie aja belum punya anak Eh malah nyaut, bukan yang ngejawab Kak Sylvie, Kak Sylvie minggat ya dari rumah Kak Sylvie kangen sama mama papa, B Masa oma gak mau menerima mereka lagi di rumah Yaudah Kak Sylvie kabur dari rumah Terus pas Kak Sylvie ke kontrakannya mama papa Eh mama papa gak ada di kontrakan Kak Sylvie kalau mau tau mama papa Kak Sylvie dimana Sholat aja di musyola, Kak Cari tau jawabannya di musyola, Kak Yaudah deh kalau gitu Kak Sylvie pergi sholat dulu Nanti kalau Kak Sylvie udah tau jawabannya Kak Sylvie kasih tau sama Tebe ya Tidak ada Tebe Kan dia yang nyari Ngapain dia ngasih tau Tebe Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tender apartemen anti gempa Kolom renang, anti badai Semuanya gak ada yang gol, gak ada yang menang Aduh, perasaan kemarin udah ngasih uang pelicin Kenapa gak berhasil Jangan-jangan, permasalahan ini di pusat nih Mana tuh karyawan, mana tuh karyawan-karyawan ya Mbak Lelah, tapi kemana tuh ya pak ya Jawab aja di kamu ya Enggak liat, muka saya yang liceng Kamu apa ini banyak, menurut-menurut doang Ini saya juga lagi kerja Kerja apaan, pake nyaut lagi harus cuman liat-menurut doang Kobol, mbak Lelah, semua kobol, kobol Kobol Gimana perusahaan mau maju ha Disuruh kumpul aja lambat semuanya Hei, kamu Kemarin saya suruh apa Buatin saya presentasi yang bagus Yang kreatif, atraktif, dan fantastik Tapi mana, ha Gara-gara kamu proyek saya jadi batal Tapi kan bapak sendiri yang ditujuin konsep presentasinya Kalau saya sih pak, cuman bawahan Jadi ya manut aja lah Waduh, pake nyaut ke orang Inget gak peraturan kantor sini apa Peraturan yang pertama Bos itu gak pernah salah Peraturan kedua pak Kalau sampai bos salah Baringin ke peraturan pertama Gak mau ngaku salah Lagian kalian semua nih Apa-apaan sih Barang-barang Istiqbar pak Istiqbar pak Pagi-pagi udah ngomel Siapnya, istiqbar pak Kalau tendernya bapak gak gak dapet Itu berarti bukan rezekinya bapak Iya pak Ini bukan salah mereka pak Ini pak Aduh Aduh Diri Diri Cepet Bersih Hei Karya brawa Bikin hilang webawa saya aja Dengan karyawan Hei Sejak kapan Obe sama keamanan Berani-berani nyeramai saya Maaf pak Reno Kita hanya mau ingetin pak Reno Dari pada pak Reno ngomel-ngomel Itu hanya ngundang setan Lebih baik pak Reno Istiqbar pak Istiqbar pak Istiqbar Sombong bener nih kalian berdua nih Istighfar, istighfar Sok tau kau berdua tuh Istighfar itu bukan cuma dalam mulut Tapi dalam hati Gak perlu disebutin Dasar Tunggu sini semuanya Saya mau istighfar dulu Ya Allah Sylvie mau curhat ya Allah Sylvie kangen sama mama papa ya Allah Ya Allah Maafin bar ya Allah Bar kabur dari rumah Ya Allah Kenapa sih mereka ninggalin Sylvie Maka pesawat ya Allah Kan Sylvie pengen ikut ya Allah Ya Allah Emangnya pesawat itu apa ya Allah Ya Allah Sylvie kangen ya Allah Makan di restoran sama mama papa ya Allah Marah apalagi ya Allah Tidak bosen Makan telur sama ikan asin Ya Allah Sylvie kepengen ya Allah Anak di sebelah Sylvie ini Disunat lagi ya Allah Habisnya anaknya bandel Nakal Doyan makan Nge-repotin orang tua ya Allah Habis dong Diri bar Kau disunat lagi Kasih Silvie doanya Doanya jagat banget Lagian kamu nyautin doa kakak terus Kan kakak lagi doa kusuk ini Bar Bar juga Tapi Bar Nge-repot Kusuk nih Kasih Doanya Bar lapar Kasih Mau kan Biar baru doain Ketemu papa Ingat kak Sylvie Kalo doanya Anak terantar itu Dikabulin sama Allah Baru tau kak Sylvie Yaudah nih Bahar Doain mama papa ya Biar ketemu kakak lagi Oh Terus bilangin Sama mama papa Kalo misalnya bahar ketemu Kakak Sylvie doain mama papa disini ya Ngakong Kalo kelamaan ngomong sama kak Sylvie Ini Perut Maksudnya apa nih kak Dasar perut karung Udah Kak Sylvie mau doa lagi Ya Ya Allah Mama papa dimana ya Ya Allah Kayaknya di warta ke Sylvie Wah Tak pernah terpikir sebelumnya Hidup tanpa nyatakan muda Takkan pernah ada Damai di jiwa Damai di hati Kerana dia Semua menjadi indah Bersama dia Dan ku alami semua Kerana dia Hidup menjadi indah Bersama dia Dan ku pasti ganti Dan ku pastikan hidup penuh cinta Emang ya pak ya Kalau bawaan orang udah kaya Gak ada yang bisa ngerubah Iya ma Emang gak ada yang bisa mencegah kita Untuk jadi orang kaya terus ma Iya dong Siapa bilang gak bisa Botol cuka datang Oh kalau lagi senang itu Jangan suka takabur om Siapa yang takabur Saya ini cuma gembira Bek karena hari ini saya kembali jadi orang kaya Kalau gembira itu Jangan suka berlebihan Dan sampai lupa sama Allah Atau Allah gak ada hubungannya sama kekayaan saya Bek Iya gak nyambung Astagfirullahaladzim Terus kalau yang masih kaya Kalau bukan Allah siapa Ngapain saya kasih tau kamu Nanti kamu ikut-ikutan minta kaya lagi Enggak lah yau Jangan dikasih tau Udah Udah anak marmut Yuk pak ayo Udah Astagfirullahaladzim Isya Isya Eh ini nih apa nih Eh 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 Ada anak kamse Kamu Gangguin gue aja sih Lagasi kasih ke tweet Beningan sekarang aja kali ya Gue ke tweet Ada anak kamse di depan gue Oh Eh gue 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 juga gue juga Teman kamse Masuk sekolah gratis Oh iya dong Sekolah sih Tapi gak modal Yang bangso Eh emang Gue anak kampung Sekolah aja dibayarin Betul Tapi Syah Neketuk terlaluan Sengaja bikin malu lo Pake update twitter segala Twitter tentu apa sih Aduh Aisyah Makanya beli handphone dong Tuih terentu Adinya di dalam handphone yeh Hah Hari gini gak tau twitter Kelaut aja kali Eh Kelaut ngapain ngajak-ngajak gue Lu aja sana Kelaut kan jauh Di belakang sekolah juga Cuman ada empang Itu istilah Aisyah Baru mau makan enak Teman terkesir Betul ketinggalan Aduh Bahar Laper Bahar Kita makan di tempatnya Bahar aja ya Kan Kalo makan di tempatnya Bahar Gak pake dompet tuh Yah Mbak Mbak Itu kasih lebih cantik Kalo enggak Dembar klitikin tuh Laper Assalamualaikum Waalaikumsalam Lah Ini bukannya Bahar Anaknya Bang Roja kan Ente ngapain di musola Babi ente mana Pak Ustadz Dan mana-mana Babi Bahar lagi musuhan Babi Hah Musuhan Astagfirullahalazim Bahar Ente udah kayak anak sumuran aja Pake musuhan sama orang tua Ayo Silvi Pak Ustadz Aduh Mohon maaf nih yeh Bukan muhrim neng Oh nyentuh dikit gak boleh Aduh gak boleh Dikit aja Kan bukan muhrimnya Oh Iya Lah Bahar ini siapa Kok matanya gak kedip-kedip Hah Kelilipan ya matanya Pak Ustadz Pak Ustadz Suwer deh Kewer-kewer Baru kali ini Silvi ngeliat Pak Ustadz Ganteng banget Kayak cover body kalender Biasanya kan ya Kalau Ustadz-Ustadz gitu Kayak Pak Rosak gitu loh Masya Allah Mujisi boleh-boleh aja Tapi kenapa ujung-ujungnya Jadi ngejelekin Bang Rojak Udah nasibnya dia mungkin ya Waduh Kenapa aneh jadi GR begini di puji amani anak Astagfirullahaladzim Yee Wak 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 Tidak bersemi Di musola nih Eh Anak kecil loh Cinta-cintaan Kayak ngerti aja loh Bahar Masalah cinta Ngerti dong Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Gak apa-apa Ntar kalau mau ngaji Ntar aneh kasih tau Amak Ustadz Bukan sama aneh Salahin muhrim lagi deh Gimana nih Tender 10M gagal Pendapatan bisa menurun nih Gawat Perusahaan bisa diambil alih mami lagi dong Koran 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 Ibu bapak koran ayo Ayo koran 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 dong Eh Cepong air Masih jualan koran aja hari gini Eh Tahu gak Jaman sekarang itu udah jaman internet Ngapain juga beli koran Hah Buang-buang waktu aja Mas bro Kata siapa koran itu gak laku Kan Gak semua orang Punya internet Mas bro Masih banyak kan Orang susah yang pengen pintar Susahan mana sama saya Hah Proyek saya yang 10 miliar itu gagal Coba pikirin Gimana coba perusahaan saya pendapatannya Bisa menurun kan Gimana mogo Orang pakai cara haram Allah juga gak ridho mas bro Makanya kalau orang itu jangan kelewat pelit Sedekah itu jangan hitung-hitungan Sedekah sedekah aja So tau cepong air Eh Kayak kepinteran aja Mendingan dengerin cerama Ustadz tuh pasti jelas Lebih pinter Daripada kamu Otaknya masih dikit Ilmunya masih kecil Udah Dasar orang mati Kayaknya bikin pusing Maksudnya bikin susah Aduh Kemuselah dulu ah Siapa tau Tender yang gagal bisa jadi gue lagi Semua permasalahan itu Lebih baik kita kembalikan kepada Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa nih Gagetin aja Waduh Buntelan kentut sama si lemot kesini Eh Ngapain kesini Oh Pasti diusir sama Mami ya Terus nongkrong di Mosola Biar jadi ustazah Siapa bilang Orang Sylvie tuh lagi nyariin Mama Papa Sylvie kangen sama Papa Sylvie ke kontrakan Mama Papa gak ada Om Rena tau gak Mama Papa dimana Tau gak ya Dimana ya Tau gak ya Om Rena Bantuin Sylvie Mama Papa dimana Bari dulu nih om Kangen makanan enak Mau curat juga Makanan enak Satu lagi gimana sih nih Datang kesini mau curat Malah orang pada mau curat Aduh makin pusingan Pindah busola aja deh Amning Enak Enak Mau kemana Bantuin Sylvie carin Mama Papa Makan dulu Makanan 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 juga lagi galau berat nih Malah putu langsungan jin lagi Kita pergi ke rumahnya Tante aja yuk Pak Sylvie Aduh Bahar gimana sih Kan Kak Sylvie kabur dari rumah Oma Masa balik lagi kesana Yaudah Kak Sylvie baik aja Rumahnya Tante Jadi Bahar bisa ikut kesana deh Bosen Di rumah Makanan Mengirip 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 Oh Pipi doang yang digedein Otaknya gak digedein Oh gimana bisa mikir Tapi Kok Bahar lama-kelamaan mirip kayak Sylvie yang gak bisa mikir Sumpah demi apapun deh Bahar gak umur samain sama Kak Sylvie Emang Kak Sylvie mau disamain sama Bahar Kayak buntelan kentut begitu Sylvie langsung begini Udah Ayo kita pergi yuk Ayo Pak Owe gimana Pak Owe pasti mikir 10 kali kan Mau kerja sama-sama Mas Randy Eh Reno Kamu nih apa-apaan sih Main nyerobot aja Udah jelas Pak Owe ini milik kita Daripada milik kamu Idih so tau Mas tau gak Pak Owe ini temen saya dari kecil Waktu saya kecil lagi dah tua Tuh liat mukanya jadul Eh Lu pernah apa-apa sih Udah 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 Gagal-gagal-gagal Pak Reno Saya akan ambil paksa perusahaan Pak Reno Ambil paksa Enak aja Balikin dulu saya sini Ren Kamu apa-apaan sih Dasar hantu blau Mau kamu Dikumpu sama Pak Owe Kumpu-kumpu situ Akannya hantu blau Enak aja Ayo ya Pak Tinggal Pak Aduh ini apa-apaan sih nih Kok proyek saya yang eme-emen Ternyata direbut sama Mas Randy Aduh Seharusnya saya kan udah senang-senang Lihat dia menderita Kenapa jadi begini Pak Randy ngapain disini Katanya sudah gak mau kerja disini lagi Emang saya gak mau lagi kerja disini Kalian gak liat apa Penampilan saya sekarang udah berbeda Saya sudah jadi bos lagi Justru saya kesini Mau ngasih pekerjaan sama kalian semuanya Ayo semua merapat Merapat Yang jauh merapat Yang dekat Merapat lagi Ayo Kerja sama Pak Randy Nanti kalau ketolongan Pak Reno Gimana Pak Justru Pak Reno jangan sampe tau dong Gimana sih Dengar ya Kalau kalian kerja sama saya Saya akan gaji kalian Tiga kali lipat dari gaji kalian di kantor ini Hah? Tiga kali lipat? Wah Itu tawar saat menggurukan Pak Randy Tapi biasanya Kalau adiknya pelit Kakaknya juga pelit Pak Sembarangan kamu kalau ngomong Saya sama Reno itu memang saudara Tapi jelas beda dong Gantengan juga gantengan saya Kayak Kayakan saya Tapi kalau pelit Nah Itu Reno tuh yang paling pelit Kalau saya sih Pelitnya biasa-biasa aja Sekarang saya tanya sama kalian Kapan terakhir kali kalian itu naik gaji? Lima tahun yang lalu Pak Waduh Lima tahun yang lalu Oh Betapa malang nasib kalian semua Reno itu manusia apa jin sih? Hah? Jahat sekali dia Oh Reno, Reno Sungguh terlalu kamu Reno Gimana Kalian semua Mau ikut saya atau enggak? Wah Jarang-jarang loh Saya ngasih penawaran kayak begini Mau dong Pak Randy Mana lagi si bulet tuh? Aduh Pak Har Pak Har Aduh Maafin emang Sylvie Sylvie Kemana sih itu anak? Dia pasti marah sama aku ini Sylvie Sylvie Nek Tanti Nek Tanti Pak Rozak Bu Saro Nek Tanti Ngapain disini Nek? Cari Sylvie Dia kabur dari rumah Masya Allah Nek Sipi kabur Tapi same Nek Kita juga lagi nyari bahar Kabur dari rumah Katanya Dia bosan sama masakan di rumah Cuma telur ceplok Ameh kecap doang Ya Allah Aduh Pak Rozak Harus cari kemana lagi ya Saya udah puter-puter dari tadi Ini kan di pasar nih Nek Kayaknya Gimana kalau Kita nyari barang aja Nek? Kalau kita sama-sama kan Kemungkinan untuk ketemu Lebih besar Ayo Ayo Nek Sana Nek Bulet Bar Bisa Please Sujar Waduh Ada kemana nih karyawan Susi Amer Hei Ada kemana nih semuanya nih Halo Halo Iya Pak Gimana sih Masa baru ditawarin begitu aja Udah langsung Oke Mana loyalitas kamu di perusahaan ini Mana Loyalitas Emangnya perut bisa diisi pak Amal loyalitas Apa Pengkhianat kamu Pengkhianat kamu Tengah sama aja Waduh Pak Peledong Pak Mas Randy udah main kasar nih Waduh Saya juga bisa melakukan permainan yang lebih kasar lagi Kantor ini sekarang sudah menjadi tempat kerja kalian Kalian suka apa enggak? Suka Tidak Tidak Kalian suka? Suka Tidak Kalian suka? Suka Tidak Eh Yang tidak suka kerja di kantor saya Silahkan keluar Permisi Wah Wah Saya Reno Kamu kok bisa ada di kantor saya sih? Saya tuh bisa muncul dimana saja Kapan saja Dimanapun Anda berada Orang gak ada juga di skenario Kok ada ya? Orang yang segitu kejam dan teganya sama adik sendiri Sampai ngebajak karyawan adiknya Saya pikir cuma sawah doang yang bisa dibajak Ternyata karyawan saya juga dibajak Eh Siapa yang ngebajak karyawan kamu? Mereka sendiri yang mau ikut saya Kalau gak percaya Silahkan tanya mereka Mereka ini lebih milih saya Apa aja dikacung kamu? Oke Siapa takut? Eh Semuanya Kalian-kalian lebih memilih mana? Menjadi karyawan Pareno Atau karyawan Pareno? Pareni Masya Allah Astagfirullahaladzim Kok mereka lebih milih jadi karyawan Mas Reddy ya? Iya dong Pareno pelik sih Naikin gaji aja Gaperna Masih bonus aja Gaperna Masih fasilitas aja Gaperna Masa gajian aja Pakai uang rejah? Hah? Eh Apaan disini? Dimana-mana pak Gajian transfer Cash lagi Ini di kredit Hah? Itu kan dulu Waktu saya belum berubah Sekarang saya udah tobat Tobatan nasuhah lagi Solatnya aja gak putus-putus Puasanya aja gak pake sahur lagi Sampai perutnya perih banget Ingat ya? Ingat ya Sebentar lagi nih Satu jam lagi kurang lebih Saya akan merombak semua perusahaan merjemennya Oh Kalian mau gaji yang berlipat-lipat gak? Saya naikin Oh Terus sebelum kalian kerja aja Gajinya udah saya kasih Oh Uang makan sebelum kalian makan Saya taruh uangnya di piring Oh Ingatlah Bayarlah upah karyawanmu Sebelum keringetnya kering Haha Yaudah Mumpung masih pada keringetan Yuk Bari ke kantor Ayo Gak mau Gak mau Gak mau Leno Karyawan gak mau tuh jangan dipaksa Mendingan kamu cari orang lain aja di luar sana Ya? Mas tuh cari orang lain Ngapain juga gak baca karyawan saya Gak kreatif banget sih jadi orang Saya tuh harus cari karyawan yang profesional Dan udah biasa hidup sengsara Seperti karyawan kamu ini Hah? Hahaha Oke semua Masuk ke dalam Grrrr Usus us 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 Hahaha Maaf ya Red Saya harus menatar karyawan baru Dah Hahaha Didi Bener-bener orang gak berperi kemanusiaan Masa karyawan dianggap ayah mau bertelor? Hmm Liat Emang cuma dia aja yang bisa ngebaca karyawan saya Hah? Saya juga bisa Liat aja ntar Om, tante, tante mau ngangkat kita jadi anak Gak kita mau diangkat jadi anak Ayo tante, tante, om Aduh Ayo, adopsi Sylvie dan Bahar Dijamin bahagia selamanya Yuk om, tante adopsi kita Ayo, gak apa-apa Ayo, masih bisa diajarin yuk Ayo, eh, bapak-bapak Ya mbak, ada apa mbak? Bapak mau adopsi kita, dijamin masih halal Maaf mbak, saya gak mau adopsi anak Saya mau adopsi istri Hah, mau adopsi istri? Nuh, di sana tuh, di panti jompo Kak Sylvie sih, mau jadi anak-anak tapi cantik Baiklah sama Bahar, unung-unung Emang ada yang mau sama Bahar Bahar aja makannya tiga piring Udah ayam, pake daging dendeng Banyak banget Kak Sylvie sih mikir juga kalo ngangkat Bahar Tekor, Kak Sylvie Sih, udah bawa ondara lain, Kak Sylvie Kalo orang-orang mau ngangkat Bahar juga mikir juga kali Terus gimana dong? Abar, gak mau balik aja rumah-bam sama emak Titik Aduh, gimana dong ya Kak Sylvie bingung Bahar Jadi Bahar, kita nyari ke tempat lain aja Kalo perlu, kita nyeberang pulau Ya, ayo Dua, tiga, empat, satu, dua, berhenti Gelap Istirahat di tempat, gelap Kita gak nyangka ya Pak Reno punya jiwa kepemimpinan Sebagai pemimpin Pas Kibraka Sangat patriotisme Siap, gelap Kalian gak liat Kalo saya itu bawa tamu-tamu spesial Pake telur Hah? Martabok, Pak? Eh, maksud saya istimewa Siapa? Tamu-tamu istimewa, Bapak Akan oim piksa dulu Aduh Aduh Rahim Ini tamu-tamu spesial gak perlu diperiksa Lagian ngapain, sikir gak kegituan Eh, Him Kamu gak ngeliat ya Sebelah kamu ini Bos kamu yang ganteng, baik hati, tidak sombong, dan rajin ibadah ini Iya, Pak Ayo ngeliat Bapak Cuman, Pak Ini alat Kagang ngeliat Bapak Kagak ada matinya Raman, Rai Ajak karyawan-karyawan ini Karyawisata Hah? Karyawisata? Kemana, Pak? Ke Bali? Bukan Jogja? Bukan Bandung? Bukan Bugur Kelamaan, lah Udah, ajak aja mereka karyawisata Keliling-liling kantor kita Hah? Hihihi Pistt Keren, bro, gimana sih? Gak cahesan banget Itu cuma menarik Mereka aja bisa kerja di sini Mereka ini tuh bekas pegawainya Mas Randy Oh Begini Jangan ribet-ribet Siapa aja ngaribet Siapa? Siapa? Apa mau cari buku? Buku yang kagak ada di sekolah Oh Ya udah Isya? Hei Eh, kamu? Eh, Kak Gilang Baru aja kita omongin tadi Iya, aku pasti mau ngajarin kita ekskodrambin kan? Sorry-sorry sebentar ya Aku lagi ada urusan sama Isya Kamu mau kemana? Eh, gue mau ke Purpose Mau nyari buku? Gue pergi dulu ya Eh, Isya Isya Sebentar Masuk dulu Eh Be' Soroknya sel Kagak menuhin maunya bahar Gue juga bingung sama tua anak Mama, Papa Masya Allah Bahar Emang, aliannya digaji ya om Sama Papa gitu digajinya Aduh, pusing ya ngomong kamu ah Uuuuuh